Intro Apa kabar Konsep Web TV bertemu lagi dengan Nana dalam Warta Media 3 berita terbaru yang terjadi di Wonosobo akan Anda sajikan selama beberapa menit ke depan Jangan lupa subscribe dulu channel ofisial Wonosobo TV Berita pertama dikutip dari media cetak Jawa Post Radar Geduh Pasar Induk Wonosobo segera diresmikan Pembangunan pasar Induk Wonosobo telah mencapai tahap 100% dan akan diresmikan pada bulan Februari mendatang Saat ini pemerintah Kabupaten Wonosobo tengah menunggu hasil ceking akhir dari Manajemen Konstruksi atau MK Untuk memastikan apakah pembangunan ini benar-benar selesai atau belum Meski bulan depan diresmikan, pedagang belum bisa menempati pasar baru tersebut Karena proses pembagian penempatan pedagang pasar belum selesai Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati Guna menghindari potensi pergesekan antar pedagang nantinya Berita kedua dikutip dari Wonosobo Express Sempat tertutup material longsor Jalan Bruno Kepil kembali normal Longsor yang terjadi di daerah perbatasan Wonosobo Minggu 17 Januari kemarin Menutup badan Jalan Raya Bruno Purworejo Kepil Wonosobo Tempatnya di kilometer 3 Dusun Polowono Desa Jangkringan Kepil Wonosobo Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu Namun longsor ini sempat membuat kemacetan Lalu lintas di jalan tersebut kembali normal setelah BPBD Wonosobo Bekerja sama dengan Bina Marga Provinsi TNI Polri tim gabungan beserta seluruh relawan berhasil membersihkan Jalan Raya Bruno Kepil ini Beralih ke berita ketiga Alternatif destinasi wisata jadi tujuan selama PPKM Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mengharuskan beberapa wisata dieng khususnya yang berada di wilayah Banjarnegara tutup sementara Berkaitan dengan hal tersebut, para pengelola wisata di area dieng Membuka alternatif destinasi yang dapat dikunjungi wisatawan Dengan kapasitas maksimal 50% Yaitu hutan pinus buaran, curug sinom indah, kubang, taman sidringo, gunung sipandu, gunung pangonan atau padang savana Dan kawah sikidang yang tetap buka dengan protokol kesehatan ketat dan pembatasan kapasitas Pada akhir tahun 2020 lalu jumlah wisatawan yang berkunjung di dieng sempat membeludak Namun sejak adanya PPKM ini jumlah kunjungan wisata ke dieng telah turun sebesar 50% Diharapkan angka positif COVID-19 segera turun agar segala aktivitas termasuk kegiatan wisata dapat kembali berjalan Terima kasih telah menonton!